Setiap dari kita sedang menanti Setiap dari kita sedang menunggu Dan kita tidak pernah tahu Kapan kematian akan mendatangi diri kita Di KTP kita boleh tertulis tanggal lahir kita Tetapi di KTP kita tidak pernah tertulis tanggal kematian kita Maka kita punya kewajiban untuk mempersiapkan kematian Dengan sebaik-baik bekal dan amal saleh Maka kalau kita lihat sejauh para ulama ibu sekalian Para ulama sekalian Kalau ditanya bagaimana kabarmu pada pagi hari ini Mereka bukan sekedar menjawab baik Alhamdulillah Maka mereka menjawab dengan sebuah jawaban Yang menunjukkan bahwa mereka sadar betul Bahwa ajal itu sudah begitu sangat dekat Mereka menjawab dengan sebuah jawaban Yang memberikan sebuah pernyataan Bahwa sesungguhnya Angan-angan mereka masih terlalu panjang Ajalnya makin dekat Tetapi angan-angannya masih terlalu panjang Minggu depan saya mau arisan Bulan depan saya mau kondangan Tahun depan saya mau Buka toko dan buka cabang usaha saya Dua tahun lagi saya mau ini Tiga tahun lagi saya mau renov rumah Enam bulan lagi saya mau ganti mobil baru Kita terlalu panjang angan-angan Padahal ajal kita sudah begitu dekat Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i Waka min fata Yusfihu zahikah Betapa banyak seorang pemuda di pagi hari Dia banyak tertawa Padahal kain kafannya Sedang diracut pada saat itu Maka para jama sekalian Ibu-ibu yang salihah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Para ulama ketika ditanya Bagaimana kabar ubat pagi hari ini Mereka mengatakan Ajalku sudah dekat Angan-anganku masih panjang Sedangkan amalanku Dipenuhi dengan keburukan Karena pada hakikatnya Kita sedang berlomba-lomba Dalam kehidupan ini Berlomba antara terbatasnya waktu Waktu kita sehari ada berapa jam Ibu? 20 4 jam Di satu sisi waktu kita terbatas Di satu sisi yang lain Kewajiban yang Allah berikan kepada diri kita Itu masih banyak yang kita lalikan Di satu sisi waktu kita terbatas Tetapi di sisi yang lain Kemaksiatan yang kita perbuat Semakin menumpuk hari demi hari Waktu demi waktu Jam demi jam Maka dan itu para ulama Maka tidak Tidak salah ketika para ulama Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Innama yahshallaha min ibadihi al-ulama'u Dan orang yang paling takut diantara hamba-hambaku adalah para ulama Karena mereka mengenal betul Diri Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengenal betul hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengenal betul keadaan dirinya Maka menjadi Mereka menjadi orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama mengatakan Ajalku semakin dekat Angan-anganku masih panjang Sementara amalanku masih dipenuhi dengan keburukan Sesuatu yang tidak diri dia Allah subhanahu wa ta'ala Banyak diantara kita yang lalai Banyak diantara kita yang lupa Banyak diantara kita Yang seolah-olah melupakan bahwa Dunia tempat kita tinggal Hanyalah sesuatu yang fanah Akan berakhir semuanya Kullu man alaiha fan Wayaqawajhu rabbika dul jalali wal ikram Semua akan hancur Semua yang melekat pada diri kita akan hancur Dulu ketika masih muda Ibu-ibu merasakan bahwa dirinya adalah orang yang paling cantik Jadi kembang desa, kembang kampus Jadi kembang apa lagi, kembang kota Tapi sadarilah bahwa itu semua akan fanah Ketika usia akan menua, keribut akan datang Uban akan datang Pendengaran akan berkurang Mata akan kehilangan kemampuan melihat Semakin menurun kemampuan penglihatannya Maka semua akan fanah Orang-orang yang kita cintai akan pergi Satu demi satu meninggalkan kita Dan pada akhirnya kita akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita banyak yang lupa bahwa dunia ini fanah Kita banyak yang teralaikan dengan dunia Kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kita tinggal Padahal dunia hanyalah tempat kita meninggal Kita meninggal di dunia Dan kita tidak akan tinggal di dunia selama lama Di dunia kita hanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diuji dengan berbagai bentuk kewajiban yang Allah turunkan Dan diuji oleh Allah azawajal Dengan berbagai bentuk keburukan Apakah kita termasuk orang yang tergoda untuk melakukan keburukan Atau sebaliknya Maka sadarlah bahwa sesungguhnya dunia tempat kita tinggal ini Ada tempat tinggal sementara Yang betullah dunia tempat kita meninggal Bukan tempat kita untuk tinggal selama-lama ya Kalau diibaratkan bahwa dunia kita adalah tempat kita numpang lewat saja Ibaratnya ibu-ibu sekalian akan berangkat ke Solo Dari Jogja ke Solo nanti lewat Bogem Di Bogem banyak yang jualan daun Mampir 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 Di Bogem banyak yang jualan daun Biasanya mampir Kira-kira apakah ibu-ibu sekalian akan mampir disitu berjam-jam berhari-hari Kok daunnya enak ya Dah saya gak akan lanjut ke Solo Saya disini saja supaya bisa makan daun tiap hari Tiap jam Kapan saja mau makan daun Saya bisa makan Kira-kira Akan seperti itukah Apakah ibu-ibu sekalian akan Berhenti sementara dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Solo Pasti akan Berhenti sejenak Dan setelah itu melanjutkan perjalanan kembali Sesuai dengan target dan rencana yang sudah direncanakan Maka ibaratnya Bahwa kita hanya numpang lewat saja Sekedar lewat Maka tidak salah ketika Nabi kita Muhammad SAW Merah bersabda Kun Jadilah engkau Fit dunia Menjumpang kita Ibu-ibu sekalian Disini ada yang kepala lima Ada yang kepala empat Ada yang kepala tiga Ada yang kepala dua Ada yang kepala satu Ya Tidakkah kita ingat Sepertinya Yang kepala tiga Baru 30 tahun yang lalu Kita dilahirkan Ke dunia oleh ibu kita Sepertinya kita ingat Bahwa baru 25 tahun Kita masuk ke Sekolah TK Kita baru ingat Bahwa sepertinya Baru 20 tahun yang lalu Kita kemudian Lulus dari SD Kita baru ingat Sepertinya baru 17 tahun yang lalu Kita Lulus dari Bangku SMP Waktu bergerak dengan sangat cepat Tau-tau kita sudah masuk usia 40 Tau-tau kita sudah masuk usia 50 Tau-tau kita sudah masuk usia 60 Tau-tau kita sudah masuk usia 70 Yang dimana Rasulullah S.A.W. Berhubah sabda A'maru umati Umur umatku Ma baina sitin ila seba'in Umur umatku Antara 60 sampai 70 tahun saja Wa akallum Ma yajuzudali Dan sedikit dari mereka yang lebih Dari usia itu Tau-tau kita sudah dipanggil sama Allah S.W.T Itulah kehidupan Berputar dengan sangat cepat Tanpa terasa Baru kemarin pengajian di majelis duha Sahaja di J.I.H. Tau-tau Kok sekarang jadwalnya pengajian lagi Waktu berputar dengan sangat cepat Maka tidak salah Tidak salah kemudian ketika seseorang Yang lalai dalam kehidupan dunia ini Dia mendapatkan bahwa Kenapa baru kemarin saya hidup Kemudian besok hari kita sudah meninggal dunia Betul kata Umar bin Khattab Beliau pernah mengatakan hari ini adalah kehidupan Jika hari ini kita hidup Bisa jadi besok adalah kematian kita Maka perjalanan kita pada hakikatnya Belum selesai Kita hanya numpang lewat Kita hanya seorang musafir Dan kita adalah Orang-orang yang seharusnya Tidak mempedulikan kehidupan dunia Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Alayhi S.W.T Tidaklah aku tinggal di dunia Melainkan sebagaimana seorang musafir Orang yang numpang lewat Atau seseorang yang sedang berteluh di bawah pohon Lalu dia beristirahat di bawah pohon tersebut Lalu musafir tersebut pergi meninggalkan pohon tersebut Maka yang bagus sekaliannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya numpang lewat Ibaratnya di dunia kita hanya Kita hanya ngontrak Kita tidak selamanya di dunia Semua yang ada di dunia akan kita tinggalkan Rumah kita Kendaraan kita Orang-orang yang kita kasihi Orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita banggakan Harta-harta kita Aset-aset kita Kekayaan-kekayaan kita Itu semua adalah pangterakannya kita Pinjamannya Allah Yang Allah titipkan kepada diri kita Bukan milik kita seuntungnya 10-ah Bukan milik kita Terima kasih.